Aceh memiliki beragam kuliner khas yang rasanya menggugah selera. Sebut saja mie Aceh yang sudah terkenal seantara Nusantara dan sangat mudah ditemui di kota-kota besar seperti Jakarta. Betul, kali ini kami akan mengajakannya untuk santap sahur dengan beragam menu khas Aceh berikut liputannya. Nah, ini tentu bukan hanya mie Aceh saja yang ada di sana ya, melainkan ada sederet makanan lain dari bumi serabi Mekah ini yang cocok Anda santap di waktu sahur. Salah satu ciri khas dari makanan Aceh adalah menggunakan banyak bumbu rempah-rempah sehingga memang aroma serta rasanya sangat kuat dan juga khas ya yuk. Aduh, enak sekali ya Reza dan mie Aceh ini adalah salah satu makanan yang disiram kuah kari kental yang bercita rasa rempah-rempah dan ditambah aneka lauk di dalamnya. Hidangan ini juga cocok untuk Anda konsumsi pada waktu sahur selama bulan suci Ramadan. Oke, langsung saja kita sahapan ini sudah tergabung dengan produser lapangan segera Indonesia, Adi Dwinanda. Halo, selamat pagi Adi. Ini setiap hari selalu ada makanan yang membuat perut saya dan Reza keroncongan ya sepertinya. Mungkin bisa dilaporkan bagaimana situasi di sana dan kira-kira harus pesan apa nih kita. Oke, selamat pagi Ayu dan juga Reza. Nah, mungkin Anda nih yang belum sahur di studio ya atau bingung mau makan apa. Nah, kali ini saya punya satu referensi lagi nih buat Anda. Yaitu adalah mie Aceh. Tapi di sini itu yang unik adalah nggak cuma mie Aceh. Tadi ada sempat menyebut ada nasi goreng Aceh juga. Kemudian tadi saya juga sudah mesen teh tarik khas Aceh. Kemudian ada juga kopi tarik. Nah, tadi jadi sebelum siaran ini ya saya sempat ngopi dulu nih. Jadi mata saya sudah agak melek nih tadi saya ngantuk begitu ya. Kita tuh siap sahur tuh suka ngantuk. Nah, saya tadi sudah pesan kopi Aceh ya itu kopi susu Aceh. Nah, ini mata saya sudah melek. Nah, ini Reza dan juga Ayu mungkin dapat lihat nih di belakang saya. Ini sebetulnya nggak cuma satu menu doang ya. Ini banyak sekali sebetulnya tadi saya sudah mesen beberapa. Yaitu ada mie Aceh tumis dan juga mie Aceh goreng. Nah, mungkin langsung saja saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan salah satu penjual mie Aceh yaitu Mas Musafir. Untuk jelasin kali ya kira-kira bedanya apa sih sebetulnya mie Aceh sama mie lainnya. Ataupun mie yang sering kita temui seperti pangsit ataupun bakmi begitu ya. Halo Mas Musafir, selamat pagi. Udah sahur nih Mas? Ya, udah. Udah sahur. Nah, Mas Musafir kita semua penasaran nih Mas. Ini bedanya mie Aceh sama mie lain ini apa sih Mas? Ya, terutama kalau perbedaan mie Aceh sama mie lain kita lebih ke rempah sih. Nah, jadi rempahnya itu banyak dari jenis ada beberapa-berapa rempah mungkin puluhan rempah yang kita... Nah, ini saya penasaran rempah-rempahnya dipakai itu apa aja sih Mas? Itu satu mie Aceh itu? Ya, banyak seperti ya Kapulaga Ada, Cengkeh, ketumbar, Kaskas, segala macam itu ada. Kapul India juga. Ya, mungkin ada lagi. Nah Mas, ini kan tadi saya lihat di menu ini gak cuma mie rebus doang ya. Ini ada mie tumis kemudian, mie goreng ini bedanya apa Mas? Iya, kalau goreng itu gering. Karena orang kadang-kadang seleranya ada yang kering, ada yang agak basah, tumis, ada yang kuahnya banyak, selera beda-beda ya. Biasa nih ya orang-orang kalau misalnya buka puasa atau sahur di sini, ini yang paling favorit itu apa Mas? Kebanyakan sih mie tumis. Mie tumis. Kenapa tuh suka mie tumis? Karena dia kuahnya itu gak terlalu banyak, lebih kental gitu. Orang sukanya sih itu mungkin. Jadi terasa rempahnya itu terasa. Nah, di sini Mas, selain mie Aceh ini kira-kira ada menu apa nih Mas yang bisa kita, nanti mungkin pesannya untuk sahur? Iya, bisa kayak mertabak Aceh, roti cana juga ada, kari kambing, nasi goreng, ya seperti itulah. Indomie juga, pakai Indomie juga ada. Oke, berarti ini memang resepnya asli dari Aceh ya? Mungkin Mas ini dari Aceh langsung loh. Nah Mas, ini selama Ramadan nih ya, pas buka puasa atau sahur ini gimana sih Mas pelanggannya? Apakah memang rame Mas? Iya, kalau puasa itu sampai pertama awal-awal mungkin agak sepi, paling online lah. Kita lehanin online, kalau siang kalau puasa itu online doang. Nah, jadi mulai makan di tempat itu pas berbuka. Berarti kalau berbuka ini memang full ya Mas, di dalam Mas? Iya, full. Kalau berbuka paling ya satu sampai empat puasa agak sepi. Nama ke sana ya udah biasa normal lagi. Oke, nah Ayu dan Reza mungkin saya langsung saja ya ajak Anda untuk mencicipi langsung mie Aceh yang sudah saya pesan. Nah, ini saya sudah mesen tadi ada mie Aceh spesial goreng dan juga rebus. Nah, dan ada teh tarik nih, seger banget ya sih. Saur-saur, dingin-dingin, walaupun dingin ya tapi saya tetap mesen es. Karena kalau nggak mesen es itu kayaknya kurang gitu kalau saya ya. Nah, ini selain mie Aceh yang goreng, tadi saya juga mie tumis nih. Tadi bilangnya kalau misalnya mie tumis ini, kuahnya nggak terlalu banyak. Tapi ini sepertinya kuah kari gitu ya. Cuma ini katanya nggak pakai santan nih. Tuh, ngiler nggak Reza dan juga Ayu nih. Tuh, kayaknya kita langsung cobain satu ini aja ya, kita cobain kuahnya. Nah, kuahnya ini memang rempah-rempahnya ini berasa banget ya. Makanya saya pilih tumis ini karena saya pengen nyobain rempah-rempah yang khas tuh di mie Aceh itu seperti apa. Ini rasanya tuh rempah-rempah kayak lada, kemudian jinten, kapulaga tuh berasa banget ini. Di mie tumis ini. Terus toppingnya nih juga banyak banget nih Reza dan juga Ayu. Ada cumi, ada udang, kemudian ada dagingnya juga nih. Lengkap banget dan ini sumber protein dia jadi kayak cocok banget. Apa, dibuat santan sahur bagi kalian yang mungkin bingung nih mau santan sahur apa. Nah, terakhir nih Ayu dan juga Reza. Tadi saya juga sempat udah ngopi ini karena tadi saya ngantuk banget ya. Sebelum live report ini jadi saya tadi sempat mencicipi kopi khas Aceh begitu. Nah, terakhir nih untuk menutup sahur kita kali ini ada teh tarik dingin nih. Jujur saya suka banget teh tarik karena rasanya emang enak sih. Coba kita minum aja langsung ya. Seger banget jadi ini cocok banget untuk sahur terus rasanya gak terlalu manis jadi ya oke lah untuk dibuat makan sahur. Nah, mungkin Reza dan juga Ayu saya akan menghabiskan dua makanan saya dan minuman saya yang sudah saya pesan saya kembalikan kepada Anda di studio Reza dan juga Ayu. Baik, Adi ini sepertinya kurang lengkap begitu ya kalau makan mie Aceh baik itu yang tumis maupun yang kuah atau yang kering tanpa menggunakan acar. Kalau saya juga suka pakai acar begitu ya. Apalagi acarnya ditambah P biar lebih lengkap ya. Terima kasih Adi duit Anda mungkin bisa diselesaikan dulu makannya ya. Selamat kembali bertugas dan jangan lupa santap sahurnya dihabiskan.